Balik lagi ke channel Yoyo Station 10 Rapi itu Pineset Bro Motor-motor keren Di tahun 2021 Biar imun Terus bertambah Sebelum saya review Buat yang belum subscribe Jangan lupa klik subscribe Karena subscribe Gratis, gak bayar Ini dia yang mau saya review Motor yang sudah kesekian kalinya Modifikasi di Kedai Redars Milik dari Pak Teja Saya zoom out dulu Boom Saya zoom in Biar kayak anak-anak TikTok Boom Sorry Nah ini dia Jadi Pak Teja ini Modifikasinya Atau keracunannya Goks banget ya Bertahap Motor awalnya memang dimodifikasi Pemasangan Body Custom Ini ala Golf Wing Seperti ini Ini dia Ini bodinya ala Golf Wing Jadi sebelum masuk ke Kedai Redars Sudah dimodifikasi ya Di Kedai Redars apa aja istri Yang dimodifikasi Motor Yang sudah Mogelux Jadi sebelum Anda komen Tolong lebih bijak Karena modifikasi itu Back to Slera ya Jadi kalau misalkan ini Basicnya PCE Dimodifikasi seperti Gold Wing Konsepnya Ini namanya konsep Jadi ada yang konsepnya Seperti Gold Wing Ini konsepnya Gold Wing Turing Ada yang konsepnya Senengnya simple Ada yang konsepnya Senengnya trondol Ada yang Senengnya Konsepnya elegan Ada yang seneng Konsepnya Tailook Ada yang seneng Konsepnya Standar aja Jadi Back to Slera Tolong lebih bijak Sebelum Anda komen Oke Kita bahas satu persatu Dari atas Yang pertama Ada holder HP Merknya WUPP Atau WU Ini saya standarin dulu deh Sorry Nah ini dia WUPP sendiri ini Saya langsung impor Dari Taiwan Mi Quick Qualcomm 3.0 Jadi fast charging Fast charging Sudah terbukti Jika kabel data Anda Support Quick charging Dan handphone Ada support Quick charging Pakai ini Dijamin asik Dijamin cepat Pengisiannya Jadi gak perlu Lama-lama ngecas Jalan Kurang lebih 2-3 jam Baterai Anda Tercars Lalu ada karet nih Ini karetnya Buat pelindung Agar Bezel Anda Tidak Lecet Lalu Ada tombol-tombol Ini tombolnya Banyak banget nih Iya kan Nah Ada tombol lampu Volt Runway Ini ada tombol D2 laser Ini ada tombol KR27 Nah Jadi tombol-tombol ini nih Dua-duanya Konsepnya Nah ini kuning Putih kuning Sorry Oh ini yang satunya mati Sepertinya lupa disambung Nanti saya suruh sambung dulu Nah ini untuk Oke Klarifikasi Yang ini lampu tembak Yang ini untuk Kipas radiator Karena tombolnya Pengennya seragam Motifnya Jadi hanya difungsikan Yang bagian atas Jadi pada saat Di bagian atas ini Kipas radiator Akan hidup Dikarenakan Spek mesinnya Pak Teja Atau Om Teja Sudah Borup 63 Terus Apa namanya Porting police Terus Penggantian Oken as Dan ECU Dari BRT Kita lanjut ya Yang ini jadi Lampu tembak KR27 Dan D2 laser Nah tuh Untuk lampu tembaknya sendiri aja Joss banget ya Kalau yang ini Lampu GR Atau Gold Runway Tentunya Original US Untuk nyalainnya Cukup tekan sekali Nah lalu Dia bisa di Trim Reduk Terang Dan ada Modenya Modenya Tinggal tekannya Agak lama Tekan lagi Agak lama Tekan lagi Agak lama Tekan lagi Agak lama Lalu Tekan sekali Untuk Manteng Tekan lagi Untuk matiin Ini untuk Lampu Gold Runway Lalu ada Black box DVR Ini khusus Untuk motor Jadi untuk Outdoor Dia Jadi nanti Untuk Barang bukti nih Seandainya Terjadi Laka lantas Atau terjadi Hal-hal yang tidak Dyinginkan Ini dia Untuk Ngeliat Atau Bisa dijadikan Spion juga Enak banget Bisa keliatan Belakang Ini belakang Ini depan Kalau depan Tidak perlu Sebetulnya Tapi kan Untuk DVR Seperti di mobil Lalu Saklarnya Menggunakan NS200 Ini sudah jadi Barang yang langka NS200 original Jadi barang langka Buat Subscribernya Kedai Raiders Ini NS200 original Ini barang langka Ini support Pass Beam Ada 3 step Ada anti-aho Jadi ini non-aho Terus ada lampu senja Dan lampu utama Lalu di atas Masih ada Yang perlu di view Oh ini dia Ada Polmeter Polmeternya Pake kosong Ini Kondisi Nyala Di angka 12,9 Jadi Karena ini Lampu Nyala Eh apa Sorry Kamera Nyala Terus Demon High Nyala Ini Dan Masih seputar Di atas Ada Pegadian Master M Nah ini dia Master M Nya pake KTC Kayetako Master M Nya KTC Kayetako Nah kita bisa Lihat juga ya Untuk instalasi Ini kita buat Serapi Mungkin Supaya Sesuai Dengan Tagline Kita Jadi SOP nya Wajib rapi Wajib rapi Dan wajib rapi Manakala Konsumen Merasa Masih kurang rapi Boleh komplain Agar dirapikan Contohnya ini Jung Tolong Tambahkan bautnya Nah ini saya lihat sendiri Masih ada kekurangan Ada yang terlewat Bautnya Tolong dibaut Jadi kalau kita lihat Di Quality Control Misalkan kabel-kabel Masih Berantakan Urutan kabelnya Masih Gak baik Itu biasanya Kita suruh Ulangin Dan Seandainya Anda Atau Om-om sekalian Yang modifikasi Kedai Raiders Mengalami Atau melihat Langsung Hasil kerja Tim teknisi Kita yang Kurang Itu silahkan Langsung di complain Pasti Ditanggapi Kalau tidak Ditanggapi Dengan baik Bisa dilaporkan Ke pihak admin Atau saya sendiri Oke Lanjut ya Kita review Ini untuk Sendnya Pak Peja Minta Ada standby Dan Running Nah ini dia Standbynya Untuk atas Warna biru Lalu Alisnya RGB 200 warna Dan ini Masih versi 2020 ya Belumnya 2021 Lalu untuk Send bawahnya Ini juga Dibikin standby Ada warna biru Sendnya juga Running Lalu Ada lampu tembak Ini yang tadi Saya udah review Udah di atas ya Lampu tembak Bolt runway Bawahnya Ada KR27 Lalu ada Lampu tembak juga Dipasang Atau disematkan Ke Body kit Ini yang Lampu tembak D2 laser Lalu ada Yang menarik Pemasangan Upset down Upset down Upset down Upset down Upset down Punya Yamaha Nmax Merknya KTSC Yang kita Custom Agar bisa Disematkan Ke Honda PCX150 Tentunya Dengan banyak Ubahan Di Sisi Upset down Tapi untuk Di PCK Tidak ada Ubahan Ini dia Lalu untuk Bracket Kalipernya Ini kita Custom Manual Mealing Kita Custom Serapi Mungkin Agar support Dengan Kaliper Brembonya Ini Kaliper Brembonya Tentunya Original Yang Sebelah Kiri Lalu Ada Peningkatan Peningkatan Atau Upgrade Sektor Piringan Ini Pengreman Piringan Kita Atau Original Dari Tiger Revo Dan Adaptor Piringannya Sendiri Ini Pakai Bahan Almonium Bilet Seri TEN6 Prosesnya CNC Ini Untuk Yang Sebelah Kiri Lalu Dipasang Dengan Baut Stainless Kalau Anak-anak Zaman Sekarang Baut Pro Bold Nah Ini Dia Biar Terkesan Rapi Ini Baut Stainless Nah Ini Untuk Yang Sebelah Kanannya Seperti Ini Jadi Mengikuti Yang Sebelah Kiri Yang Sebelah Kanannya Juga Dibuat Pakai Sistem Manual Mealing Jadi Supaya Lebih Rapi Lalu Ini Kita Bikin Pegangan Agar Spock Bornya Rigit Tidak Pentok Pada Saat Spock Bornya Main Nah Untuk Kalifernya Sendiri Ini Yang Kanan Brembo Original Pati Stone Untuk Master Ramp Sendiri Ini Masih Support Masih Sanggup Untuk Mempah Masih Enak Buat Ngeres Nah Ini Untuk Selang Sendiri Sudah Kita Upgrade Yang Tandinya Pake TDR Kita Upgrade Pake Hell Tidak 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 Jadi Untuk Selang Ramp Full Hell Jadi Kita Request Ukurannya Karena Sudah Upgrade Master Ramp Kali Per Upset Dan Ukuran Kita Upgrade Kita Sesuaikan Dengan Kebutuhan Motor Lalu Ini Posisi Kamera Depan Kita Taruh Di Atas Atau Di Bawah windshield Seperti Ini Ini Adanya Di Atas Headlamp Kita Taruh Lalu Headlamp Sorry Lalu Pro G Ini Ada Triple Toyota Fortuner VRZ Sebelumnya Sudah Saya Review Di Video Sebelumnya Jadi Kalau Anda Yang Sudah Subscribe Pasti Tau Video Ini Ya Sudah Saya Bahas Masalah Video Dari Toyota Fortuner VRZ Jadi Kalau Di Lep Dari Depan Saya Zoom Out Sorry Nah Ini Dia Hasilnya Seperti Ini Keren Ya Tiga Mata Tentunya Ada Electric Leveling Jadi Ada Naik Turun Dengan Tombol Toyota Ini Untuk Pengetesan Sen Seperti Ini Jadi Sen Semua Running Dari Yang Headlamp Dari Yang Spion Dari Yang Bawa Lalu Ini Sudah Ya Ada Crest Square Juga Lalu Ada Konsol Box Bagian Tengah Seperti Golfwing Ini Ada Tempat Minum Ini Buat Naruh Popcorn Dan Ini Dia Yang Tadi Saya Bilang Ini Buat Sorry Saya Jumor Ini Buat Electric Leveling Nah Ini Dia Electric Leveling Lalu Kita Lari Ke Belakang Di Belakang Kita Sematkan Antena Karena Konsepnya Ini Goksi Nge-stor Copot Ternyata Mat-natan Ini Tadinya Pakainya Nggak Seperti Ini Cuman Pak Teja Beli Antenanya Sendiri Jadi Diganti Pakai Antena Dari Pak Teja Jadi Kita Suruh Dikustom Ini Dia Yang Kanan Aman Nah Ini Antenanya Jadi Konsepnya Memang Seperti Goldwing Nah Ini Kita Turunin Aja Ya Jadi Konsepnya Memang Seperti Goldwing Nah Untuk Bagian Box Belakangnya Ini Kita Buatkan Carrier Atau Besi Buat Penahan Nah Ini Karena Saya Dikirimin Gambar Kita Bikin Semaksimal Mungkin Agar Sesuai Dengan Keinginan Dari Pak Teja Ini Finishingnya Ini Saya Zoom Out Ya Ini Kita Buka-bukaan Aja Ini Ini Sampai Detail Detail Seperti Ini Finishing Krum Water Water Krum Ini Bukan Krum Nickel Nah Kalau Krum Nickel Tidak Mungkin Bisa Ini Banyak Dempulan Di Dalam Karena Kita Finishing Kita Harus Haluskan Ini Di Bagian Sambungan Sambungan Seperti Ini Ini Nah Ini Untuk Finishingnya Water Krum Untuk Bagian Carrier Atasnya Kurang Lebihnya Seperti Ini Lalu Untuk Pelindung Box Ini Dia Pelindung Box Pelindung Box Sama Pake Bahan Pipa Dan Kita Finishing Water Krum Seperti Ini Untuk Stock Lamp Modifikasinya RGB Tentunya Dengan Sand Running Jadi RGB Bisa Ganti Ganti Warna Dengan Aplikasi Pada Saat Ngeram Akan Berubah Jadi Merah Nah Ini Pak Teja Minta Disetting Warna Ungu Untuk Penalpot Tidak Ada Penggantian Hanya Penambahan Cover Karena Pak Teja Tidak Senang Penalpot Racing Yang Terakhir Sektor Bawah Ini Ada Kaliber Belakang Rainbow Rainbow 2 Pristone Dengan Pembuatan Kaliber Pake Dursi Dural Karena Kita Ngober Estetik Jadi Di Belakang Karena Kaliber Tiga Gak Begitu Kelihatan Kita Lebih Fungsional Lalu Piringan Belakang Ini Kita Upgrade Pakai Punyanya X Smack Ini Dengan Belakang X Dengan Menggunakan Adaptor Tabaran Seperti Ini Lalu Ada Slider Kenal Port Bahannya CNC Lalu Jok Sudah Dikustom Dari Sananya Kurang Lebihnya Motor Pak Teja Seperti Ini Nah Ini Dia Bicara Bicara Untuk Budget Modifikasi Motor Ini Kurang Lebih Kalau Di Barter Dengan Motor Ini Jadi Dua Buah Motor 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 Apa Silahkan Jampri Saya Kalau Memang Anda Kepo Atau Ingin Tahu Jadi Untuk Modifikasi Motor Ini Sudah Bisa Beli Dua Motor Ini Dia Sektor CVT Sudah Di Upgrade Poli Mesin Juga Rupin Diganti Lalu Yang Terakhir Adalah Ini Karena Modifikasi Kelistrikannya Sudah Total Dan Pemakaian Echu Juken Ini Kita Pasangin Yang Terakhir Tolong Dibuka Dajoknya Yang Terakhir Kita Pasangin XCSR Atau Voltage Stabilizer XCSR Turbo Tentunya Dengan Penambahan Aki Tujuannya Apa sih Ditambahin Aki Supaya Beban Dari Aki Standarnya Terbantu Sama Aki Cadangan Lalu Ada Voltage Stabilizer Jadi Kita Tambahin Aki Seperti Ini Dan Voltage Stabilizer Tujuannya Yaitu Biar Beban Si Aki Original Tidak Terlampau Besar Nah Ini Dia Sedikit Review Dari Saya Jika Video Ini Memang Menghibur Anda Silahkan Like Jika Hanya Buang Kuota Anda Dan Buang Waktu Anda Silahkan Dislike Saya Tidak Permasalahkan Itu Yang Penting Ingat Modifikasi Itu Pertama Back to Selera Kedua Back to Concept Seperti Motor Hijau PCX 160 Ini Mungkin Ada Satu Selera Dengan Om Basir Simple Elegan Itu Juga Seleranya Om Basir Jadi Antara Selera Om Basir Dengan Seleranya Om Teja Itu Pasti Diferent Atau Beda Karena Tiap Orang Punya Taste Atau Tingkat Kepuasan Masing-masing Dimana Kita Bijak Menghadapinya Oke Nah Buat Anda Yang Mau Modifikasi Kedai Reders Ada Di Puri Beta Seberang Halte Busway Puri Beta 1 Ini Kita Zoom Itu Dia Halte Busway Dan Di Seberang Indomaret Puri Beta 1 Kita Zoom Indomaret Jadi Kalau Anda Ke Puri Beta Cari Indomaret Kita Ada Di Seberang Bengkel Kedai Reders Bengkel Motor Injeksi Ini Dia Ingat Rapi Itu Mindset Pro Thank you Salam Sehat